Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah pemerintahan desa pertemuan kedua dengan topik kewenangan desa. Belum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca doa dengan harapan semoga ilmu yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat. Baca doa, kita mulai. Terima kasih. Oke, sebelum saya mulai mata kuliah ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Pertama, yang akan saya bahas adalah kita akan membahas teori asas penyelenggaraan pemerintah dan bentuk pemerintahan beserta konsekuensinya. Jadi, dua poin pertama kita akan bahas tentang dasarnya terlebih dahulu. Saya akan mencoba untuk memanggil memori Anda terkait tentang teori-teori asas penyelenggaraan pemerintahan. Lalu, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana dinamika pelaksanaan dari asas penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan desa mulai dari era Orde Baru sampai dengan era Reformasi. Dalam pembahasan tersebut, kita juga akan membahas tentang bagaimana hubungan konsekuensi daripada asas penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut dengan hubungan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, daerah, dan pemerintahan desa. Juga, kita akan membandingkan keunangan desa yang berlaku mulai dari tahun 1979, tahun 2004, dan terakhir tahun 2014. Terakhir sedikit, saya akan membahas tentang kritik terhadap apa saja yang sudah dijalankan tentang asas penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini di Indonesia. Di slide pertama ini, saya ingin coba merecall memori Anda kembali terkait tentang governance. Saya yakin Anda sudah memahami bahwa governance is different with government. Yang kita bahas kali ini adalah governance, tata kelola, bukan government saja. Oke, jadi governance adalah interaksi yang terjadi between government, economic society, or private sector, dan civil society organization. Apa sih yang dibahas di dalam hubungan ketiga ranah ini? Yang dibahas tentu saja adalah public affairs, atau kepentingan publik. Bagaimana kita bisa tahu ini kepentingan publik atau bukan? Kita bisa tahu kepentingan publik atau bukan melalui artikulasi kepentingan yang terjadi di masyarakat. Artikulasi kepentingan ini dipengaruhi oleh politik, ekonomik, dan social rights. Slide berikutnya, saya ingin kita menyemakan persepsi bahwa setidaknya pemerintah memiliki dua fungsi. Menurut Sarun Dayang, bahwa fungsi pemerintah pertama adalah to regulate, artinya mengatur. Pemerintah punya kewajiban untuk mengatur agar terjadi atau tipannya sebuah order, tata tertib. Sehingga tidak ada satu warga negara mengganggu kepentingan warga negara lainnya. Atau tidak ada kepentingan luar asing yang kemudian mengganggu keamanan dan kenyamanan warga negara di dalamnya. To regulate juga memastikan bagaimana kesejahteraan atau happiness itu bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Yang kedua adalah service. Pemerintah tidak cuma masalah mengatur saja atau pemerintah. Nowadays, pemahaman tentang pemerintah itu semakin bergeser dari yang pemahaman pemerintah kemudian menjadi melayani. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut to regulate dan to services, pasti pemerintahan memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang paling mudah adalah masalah luas wilayah. Sehingga tidak mungkin secara terus menerus pengaturan dan pelayanan itu bersifat sentralistik. Sehingga konsekuensi logisnya bila pemerintah menemukan hambatan khususnya secara kewilayahan, luasnya wilayah adalah dengan adanya distribusi urusan atau kewenangan. Dari sini, konsekuensinya adalah lahirlah teori asas penyelenggaraan pemerintahan. Teori asas penyelenggaraan pemerintahan yang saya gunakan pada penjelasan ini bersumber dari buku Decentralizing Governance, karya Rondinelli dan Cema. Jika Anda tertarik, silakan Anda mengunduh e-book yang sudah saya sediakan pada tautan di links pada ini. Oke, ada dua asas penyelenggaraan pemerintahan. Pertama adalah sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi. Saya yakin teman-teman semuanya sudah sangat paham dengan dua teori ini. Tapi tidak ada salahnya, agar kita memahami bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan DKA selama ini di Indonesia, saya akan mengulang kembali apa yang dimaksud dengan teori sentralisasi dan desentralisasi. Pertama yang akan kita bahas adalah teori sentralisasi. Apa sih sentralisasi? Saya membuat gambar, semoga Anda paham dengan gambar berikut ini. Bahwa, apapun yang terjadi pada wilayah A sampai dengan L, M, itu semua berpusat dari pusat di tengah senternya. Jadi, kewenangan yang ada di A sampai M itu sesungguhnya adalah dimiliki oleh pusat. Atau bahasa sederhana-nya, wilayah A sampai M itu diatur oleh pusat. Apa sih yang diatur? Apa sih yang menjadi diri khas dari sentralisasi? Kita bisa melihat apakah di dalam negara tersebut menggunakan teori sentralisasi atau tidak dengan melihat dua kewenangan. Yang pertama adalah kewenangan politik. Apa sih yang dimaksud dengan kewenangan politik? Kewenangan politik adalah kewenangan dalam membuat kebijakan. Kewenangan administratif adalah kewenangan dalam melaksanakan kebijakan. Contoh, Presiden membuat kebijakan terkait COVID-19 dengan membentuk satuan tugas. Maka, Satuan Tugas COVID-19 melaksanakan kebijakan Presiden itu disebut dengan kewenangan administratif. Jadi, pembuatan kebijakan tentang COVID-nya oleh Presiden itu disebut dengan kewenangan politik. Sedangkan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 itu adalah kewenangan administratif. Oke, kalau kita ingin melihat apakah negara tersebut menjalankan sentralisasi atau desentralisasi, Anda perhatikan dua kewenangan tersebut. Jika kewenangan politik dan kewenangan administratif seluruhnya dipegang oleh pemerintahan pusat, sudah pasti negara tersebut menjalankan asas penyelenggaraan sentralisasi. Indonesia pernah mengalami masa ini, di mana pemerintahannya menggunakan asas sentralisasi, yakni pada masa pemerintahan Tuharto selama 32 tahun. Desentralisasi Beberapa orang langsung menaksirkan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan. Sedangkan, menurut Rondinelli, desentralisasi adalah, ya betul, transfer atas otoritas, responsibility, dan resources. Tapi, mentransfer otoritas, responsibility, dan resources itu memiliki tiga bentuk. Pertama adalah dekonsentrasi, yang kedua adalah delegasi, dan yang terakhir adalah devolusi. Jadi, desentralisasi oleh Rondinelli dikatakan sebagai makna besar. Makna besarnya bahwa terjadi penyerahan, kewenangan, authority, responsibility, dan resources. Tapi, menurut Rondinelli ada tiga bentuk desentralisasi. Kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah dekonsentrasi. Kita lihat pada slide. Menurut Rondinelli, bahwa pengertian dekonsentrasi adalah to seek administrative responsibility from central ministries and department to regional and local administrative level. Oke, jadi, kalau kita tasirkan pengertian ini adalah bahwa uwenang yang diberikan, yang dibagikan, itu adalah uwenang administratif. Ya, uwenang administratif saja. Oke, siapa kepada siapa? Uwenang administratif dari pemerintahan pusat atau kementerian pusat kepada regional atau local administrative level. Ya, lebih jelasnya, bahwa ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pejabat pusat juga. Hanya saja wilayah kerjanya tidak sama dengan di pusat. Mengerti atau masih pusing? Saya akan berikan contoh. Maksudnya begini. Pejabat yang dimaksud adalah pegawai pusat, namun ditempatkan di wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya. Hmm, sederhananya seperti ini, Bank Indonesia. Bank Indonesia, menurut Undang-Undang 23 tahun 2014, dikatakan bahwa pengaturan atau kebijakan terkait tentang moneter itu adalah kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun terkait tentang kebijakan moneter. Oke, ketika Bank Indonesia menjalankan, kewajibannya menjalankan untuk kebijakan moneter, untuk menjangkau Indonesia yang begitu luasnya, maka Bank Indonesia, selain kantornya ada di Jakarta, maka dia akan menempatkan kantornya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ketika pegawai Bank Indonesia yang berada di provinsi ini mengerjakan pekerjaannya, itu kita sebut sebagai asas penyelenggaraan dekonsentrasi. Mengapa? Karena kebijakan politiknya tetap dipegang oleh Bank Indonesia yang ada di pusat, namun pelaksanaan kebijakannya dilaksanakan oleh pegawai Bank Indonesia yang letaknya ada di wilayah regional maupun lokal, di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Itu adalah dekonsentrasi. Paham ya tentang dekonsentrasi? Jadi jangan tertukar lagi ya. Kita lanjut kepada devolusi atau desentralisasi. Rondinelli itu menamakan desentralisasi yang kita kenal selama ini itu sebagai devolusi. Jadi jangan kebingungan, ini hanya perbedaan penggunaan istilah. Rondinelli senang menyebut desentralisasi itu sebagai hal yang lebih besar atau luas, sedangkan devolusi itu adalah hal yang lebih kecil. Devolusi itu adalah sharing of power, tapi tetap berada dalam wilayah kesatuan, negara kesatuan. Maka disebutnya sebagai devolusi. Berbeda dengan negara federal misalnya. Kalau federal itu sudah desentralisasi murni. Oke, kita lihat pada slide. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi atau devolusi ini? Devolusi adalah aim to strengthen local government by granting them the authority, responsibility, and resources to provide services and infrastructure and so on. Jadi, kalau kita melihat dari definisi dari Rondinelli ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa berbeda dengan dekonsentrasi. Devolusi itu memiliki kewenangan yang jauh lebih besar. Bahwa kewenangan politik dan kewenangan administratif diserahkan kepada daerah. Kepada local government-nya. Sehingga local government itu bisa mengurus dirinya sendiri. Bisa menyediakan pelayanannya sendiri terkait infrastruktur, kemudian kesehatan, keamanan, dan bagaimana mereka bisa menciptakan bahkan melaksanakan kebijakan lokal mereka sendiri. Maka, ketika devolusi ini diberlakukan di sebuah negara, akan menimbulkan dua konsekuensi. Yang pertama adalah akan lahir yang namanya daerah otonom. Yang kedua adalah pejabat otonom. Beda dengan dekonsentrasi itu pejabat pusat. Kalau ini pejabat otonom. Jadi akan ada pejabat-pejabat yang diangkat berdasarkan aturan yang ada di daerah tersebut. Kewenangannya kewenangan daerah. Bukan diangkat oleh pemerintah pusat. Makanya disebutnya sebagai pejabat otonom. Paham ya? Bahwa ini adalah desentralisasi atau devolusi. Bisa juga disebut sebagai sharing of power. Jadi adanya penyerahan sebagian penanggungan. Makanya bisa disebut sebagai desentralisasi murni ya. Dekolusi ini. Menariknya, Randi ini membahas tentang delegasi. Dia tidak menyebutkan tugas pembantuan. Tapi dia menyebutnya delegasi. Apa sih delegasi? Delegasi adalah pembuatan keputusan dan kewenangan administratif pada fungsi-fungsi tertentu saja. Kita mengenal government. Kita mengenal civil society organizations. Tapi ada lembaga-lembaga tertentu yang dia bukan civil society. Tapi dia juga bukan economic society. Tapi dia adalah semi-autonom. Semi-autonom government. Contohnya adalah BUMN. Seperti PLN, bank, jalan tol, dan seterusnya. Yang memang mereka didirikan itu untuk hanya menjalankan fungsi-fungsi tertentu saja. Dan hak mereka untuk melaksanakan kegiatan itu diberikan dari pemerintah pusat kepada lembaga itu. Dan untuk menjalankan fungsi tertentu saja. Itu dinamakan sebagai delegasi. Rondinelli mengatakan bahwa desentralisasi itu hanya bisa diberikan kepada lima bentuk organisasi pemerintahan. Yang pertama adalah organisasi pemerintah pusat. Kalau kita mengenalnya sebagai kementerian. Jadi lembaga-lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah presiden. Yang kedua adalah wilayah administrasi. Lembaga atau organisasi wilayah administrasi adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Jadi dibentuk karena masih di bawah organisasi pemerintah pusat. Hanya saja wilayah administrasinya bukan di pusat, tapi di daerah. Ketiga adalah organisasi semi-autonom. Organisasi semi-autonom ini adalah organisasi yang juga melaksanakan fungsi publik yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Ya, contohnya seperti tadi BUMN, PLN, PT Kereta Api, dan sejenisnya. Keempat adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah lembaga yang dibentuk pemerintah pusat dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Berdasarkan asas desentralisasi atau revolusi. Dan yang terakhir adalah organisasi non-pemerintah. Saya tidak akan luas ini. Namanya privatisasi. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat IPIL. Contohnya, kalau ini kita bisa tentang reinventing government-nya. Di mana ada urusan-urusan pemerintah yang bisa dikerjakan oleh pihak ketiga. Membangkit listrik sekarang tidak semuanya didominasi oleh PLN. Ada juga pihak ketiga. Yang mengurusi sampah juga kita menggunakan pihak ketiga. Nah, itu disebut dengan organisasi non-pemerintahan. Jadi, ada lima bentuk organisasi yang bisa mendapatkan penyerahan urusan atau kewenangan desentralisasi. Terakhir, kita akan bahas tentang tugas pembantuan atau medical win. Tugas pembantuan ini adalah pembantu penyenggaran kepentingan dari pusat atau daerah. Di mana tingkatannya lebih tinggi dibandingkan perangkat yang di bawahnya. Berdasarkan undang-undang. Ini pengertian yang disampaikan oleh bagi irmanan. Jadi, tugas pembantuan itu bukan hanya hak milik pemerintah pusat saja. Pada prinsipnya, tugas pembantuan itu bisa diberikan oleh level tinggi kepada level rendah. Nah, jadi, desa tidak bisa memberikan tugas pembantuan kepada kabupaten. Yang bisa adalah kabupaten memberikan tugas pembantuan kepada desa. Oke, itu dipahami terlebih dahulu. Nah, dalam menjalankan tugas tersebut, urusan yang dijalankan oleh pemerintah level di bawah ini tetap menjadi milik daripada urusan pemerintah yang levelnya lebih tinggi. Hanya saja yang menjalankannya adalah petugas atau pegawai yang dimiliki oleh pemerintahan yang levelnya lebih rendah. Makanya, anggaran yang digunakan adalah anggaran yang dimiliki oleh pemerintah yang levelnya lebih tinggi. Jadi, baca gini. Saya nyuruh kamu mengerjakan sesuatu. Tolong, tolong belikan saya, tolong buatkan saya es krim strawberry. Ini uangnya. Berarti, apa yang harus kamu lakukan? Membeli strawberry-nya, membeli es-nya, membeli alat pembuat es-nya. Uang yang digunakan adalah uang saya, bukan uang kamu. Nah, tugas pembantuan seperti itu. Nah, pertanyaannya, jika dengan demikian, laporan pertanggung jawabannya seperti apa? Karena urusan membuat es krim strawberry ini adalah urusan saya, maka saya yang bertanggung jawab. Jadi, yang pelaksana itu tidak bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung. Pelaksananya, yang melaksanakan urusan tersebut, itu bertanggung jawab kepada yang memberikan tugasnya. Seperti itu, sederhananya. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang bentuk pemerintahan. Ada empat bentuk pemerintahan yang saya ambil dari berbagai sumber buku. Yang pertama adalah Local Safe Community Governing. Jika Anda melihat ceritanya yang sudah dipaparkan dalam slide, Local Safe Community Governing dapat ditemukan pada komunitas-komunitas desa yang masih mempertahankan hak asalusunnya, atau yang kita kenal sebagai desa adat. Ciri khas daripada desa adat adalah memiliki struktur pemerintahan tersendiri yang berbeda dari negara. Kemudian yang kedua adalah memiliki sumber keuangan sendiri, biasanya dari tanah ulayat. Kemudian yang ketiga, pegawai yang bekerja di dalam organisasi pemerintahan pada desa adat itu merupakan bukan pegawai ASM, bukan aparatur sipil negara. Jadi bisa dikatakan Local Safe Community Governing adalah bentuk pemerintahan asli yang tumbuh, berkembang, di dalam masyarakat, otonom, bersifat mandiri, dan hubungan dengan pemerintah level diatasnya adalah pengawasan, bukan hubungan hirarki. Yang kedua adalah kita mengenal Local State Government. Local State Government ini mudah untuk kita kenali. Local State Government, cara kita mengenalinya sederhana, jika bentuk pemerintahannya Local State Government, maka dia pasti memiliki hubungan koordinatif, maupun hubungan hirarki dengan pemerintah yang levelnya lebih tinggi. Bahkan di sini, di dalam ciri-cirinya kita bisa baca bersama-sama, bahwa salah satu cirinya adalah wakil pemerintahan pusat. Berarti Local State Government ini akan sangat melekat dengan asas penyelenggaraan, dekonsentrasi. Tiga adalah bentuk pemerintahan pusat do government atau unit pemerintahan palsu. Anda bisa membaca lebih jelas dan detail mengenai pembahasan pusat do government itu ditemukan pada desa-desa bentukan era orde baru. Struktur pemerintahan desa pada era orde baru ditemukan bahwa bentuknya seperti seolah-olah sebagai Local State Government, tapi pada kenyataannya pengelolaannya seperti Local State Governance. Mengapa seperti Local State Government bentukkan strukturnya sama dimanapun desa seragam bentuknya sama strukturnya? Fungsi dan tugasnya sama, tapi dalam pengelolaannya diberikan atau diberikan otonomi kepada desanya. Empat, Hybrid Government. Hybrid Government merupakan struktur pemerintahan campuran antara Local State Community Governing dan Local State Government. Kombinasi antara Local State Community Governing dan Local State Government dapat ditemukan pada Struktur Pemerintahan Desa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Bila Anda ingin memahami bagaimana struktur Hybrid Government, silakan Anda baca buku Eko Setoro yang sudah saya sampaikan pada materi pertama. Kurang lebih yang menjadi ciri khas daripada Hybrid Government adalah bagaimana mempertahankan struktur pemerintahan sesuai dengan keasliannya dan menjalankan nilai-nilai sesuai dengan keasliannya. Namun, disupport atau didukung oleh pemerintah oleh negara dengan memberikan dukungan anggaran maupun kewenangan kekuasaan oleh negara untuk menjalankan keasliannya, fungsi keasliannya. Jadi, Hybrid Government ini, sekali lagi, adalah pandangan yang dibawa oleh Eko Setoro. Silakan Anda baca buku Eko Setoro. Berikut kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita masuk kepada chapter Dinamika Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia. Seperti telah saya paparkan sebelumnya pada pertemuan pertama, materi pertama, berikut adalah gambar dari struktur organisasi pemerintahan menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979. Sedikit bercerita. bahwa struktur pemerintahan ini adalah struktur pemerintahan yang dapat ditemukan di seluruh desa manapun di Indonesia. Sejak tahun 1979, terjadi perubahan pemerintahan desa, struktur pemerintahan desa di mana hak asli, ashak asal usul desa dihapus, lalu diseragamkan, kemudian berdirilah struktur organisasi yang seperti Anda baca di layar. Kepala desa itu dipilih oleh rakyat, tapi kepala desa memimpin pemerintahan eksekutif dan legislatif di desa. Seperti sudah saya bahas sebelumnya, pada era Orde Baru, struktur pemerintahan desa itu sebenarnya mengadaptasi daripada struktur pemerintahan desa di era Jepang. Posisi desa pada waktu itu berdasarkan undang-undang adalah berada langsung di bawah camatan dan berhak menyelenggarakan pemasangannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila melihat pasal ini, seolah-olah pemerintahan desa mendapatkan otonomi atau ya, otonomi untuk menyelenggarakan urusan pemasangannya sendiri. Tapi, bila kita cermati lagi kalimat sebelumnya bahwa desa berada di bawah kecamatan, maka desa berada di bawah kabupaten, maka desa berada di bawah provinsi. Karena pada era Orde Baru, seperti yang Anda telah pelajari pada matakuliah pemerintahan daerah, sistem imun pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia, dan kekuatan politik Indonesia, pada era Orde Baru, pemerintah melaksanakan asas penyelenggaraan sentralisasi. Dan itulah yang ditemukan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Pada era Orde Baru, kecamatan memiliki kekuasaan penuh terhadap desa. Struktur dibuat seragam, itu alasannya adalah agar pemerintah lebih mudah untuk mengawasi dan mengontrol pemerintahan di desa. Bila kita melihat sejarah bagaimana Orde Baru itu berdiri. Orde Baru berdiri itu setelah terjadinya penumpasan gerakan 30 PKI. Lalu, untuk mempertahankan rezim Orde Baru, hal yang dilakukan salah satunya adalah menjaga stabilitas politik. Pada era Orde Lama, gerakan politik itu tidak ditemukan di kota-kota, melainkan ditemukan di desa-desa. Gerakan DITI, gerakan PKI, itu semua bergerak di desa. Partai politik itu masuk ke desa-desa. Oleh karena itu, alasan mengapa menyeragamkan struktur pemerintahan desa adalah untuk mendukung kebijakan mempertahankan stabilitas politik di era Orde Baru. Negara harus mudah mengawasi, negara harus mudah mengontrol, negara harus mudah mengatur apa yang terjadi di desa. Oleh karena itu, desa berada di bawah kecamatan. Oleh karena itu, asas penyelenggaraan sentralisasi sangat dipilih oleh Orde Baru. Karena itu memudahkan dalam hal mengatur, mengawasi, dan mengontrol kehidupan yang terjadi di desa. Sehingga, meskipun kepala desa itu dipilih oleh rakyat, pada kenyataannya, pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa itu sangat melekat dengan apa yang dibutuhkan oleh negara. Sehingga, kepala desa menurut Prof. Hanif Soholis itu dilatih untuk bagaimana melayani kekuasaan, bagaimana melayani kecamatan, bagaimana melayani keinginan kabupaten, dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah, kepala desa itu hanyalah sebagai kaki tangannya penguasa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administratif di mata rakyatnya. Kurang lebih seperti itu. Anda bisa membaca buku Negara Dalam Desa, karya Hans Antwo. Buku ini sangat menarik karena berhasil menggambarkan bagaimana situasi desa, sebuah desa di daerah Jatinangor, bagaimana di daerah Orde Baru itu, kekuasaan negara itu masuk bahkan hadir di dalam kehidupan keluarga. Bagaimana desa itu bisa digerakkan dalam hal swasembajapangan, desa bisa digerakkan dalam hal politik untuk mendukung partai politik tertentu, desa bisa dimobilisasi untuk mempertahankan asas atau ideologi tertentu. Itu tergambar sekali di dalam negara, dalam desa. Misalnya contohnya saja di era Orde Baru, bagaimana desa itu harus ikut menyemarakan 17 Agustusan, harus wajib mengikuti lomba apa. Nah hal-hal tersebut itu dilakukan bukan natural dari kehidupan desanya, tapi itu perintah dari pusat. Perintah dari pusat, kemudian jika tidak dilakukan, maka desa tersebut ketakutan tidak mendapatkan biaya, tidak mendapatkan anggaran, tidak mendapatkan program dari pemerintah pusat. Karena selain asas sentralisasi yang terasa di era Orde Baru adalah asas penyelenggaraan dekonsentrasi dan asas penyelenggaraan tugas pembantuan. Contohnya, dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi, pemerintahan desa hanya di contohnya itu dalam wawonan administratif saja. Pembuatan KTP, surat muka, surat pematian, surat tanah, itu adalah hal-hal yang bersifat penyelenggaraan administratif saja. Atau tugas pembantuan. Walaupun namanya adalah pemerintahan desa, tapi pemerintahan desa di era Orde Baru itu tidak mendapatkan anggaran sama sekali dari APBN. Dia dianggap sebagai local safe governing community, tapi dipaksa untuk melaksanakan kewajiban negara menjalankan fungsinya public services, tapi tidak dimendapatkan jatah anggaran negara maupun tidak mendapat jatah AFM, pejabat birokrasi. Jadi, yang bekerja sebagai kepala desa yang mendapatkan gaji dari tanah ulayat, tapi mendapatkan tututan dari penguasa untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepanjangan tangan dari penguasa. Maka, secara administratif, mereka mendapatkan tugas sebagai pembuat kata pekek, kartu keluarga, dan seterusnya. Karena itu, jika Anda membaca buku Prof. Hanif Nurholis, sedangkan secara pembangunan, biasanya ada proyek penyebaran benih, sapi, benih, padi, proyek pembangunan jalan, pembangunan gedung, itu adalah menggunakan asas penyeleraan tugas pembantuan. Oleh karena itu, jika Anda membaca buku Prof. Hanif Nurholis, beliau sangat gamblang memaparkan bagaimana sebetulnya struktur pemerintahan desa yang sejatinya berbentuk local state governing, tapi dipaksa untuk bersifat local state government. Sehingga yang terjadi adalah pemerintahan di era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan pemerintahan di era Jepang, yaitu hanya bersifat sebagai mediator, mobilisator, dan sebagai pengawas. Wajah desa di era Orde Baru yang dianggap penuh dengan tekanan dan minim miris kesejahteraan, kemudian berusaha dirubah pada era reformasi dengan berubahnya struktur rezim, struktur pemerintahan, dan berubahnya asas penyelenggaraan pemerintahan dari Orde Baru yang sentralisis, kemudian berubah menjadi desentralisasi, juga merubah wajah pemerintahan desa. Setidaknya di era reformasi sudah ada tiga undang-undang yang berlaku untuk pemerintahan desa. Kita akan mengupas satu demi satu. Undang-undang yang pertama yang merubah wajah pemerintahan desa adalah Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Apa sih yang berubah dari pemerintahan desa era reformasi dan Orde Baru? Silahkan Anda perhatikan. Yang pertama adalah struktur pemerintahannya bila di era Orde Baru dibuat hirarkis dengan pemerintah yang berat di atasnya, maka di era desentralisasi, pemerintahan desa diberikan otonomi desa sebesar-besarnya. Bahkan keaslian desa itu diakui kembali. Hak asal unsur desa diakui kembali. Apabila ada desa yang ingin merubah menjadi desa adat, itu sebetulnya diperkenankan. Sayangnya, tidak diakomodir di dalam Undang-Undang nomor 22 secara detail. Undang-Undang nomor 22 hanya menyebutkan pengertian desanya saja bahwa mengakui hak asal unsur. Tapi belum sampai pada bagaimana caranya desa kemudian berubah menjadi desa adat. Oke, itu akan kita bahas pada materi tersendiri tentang desa adat. Tapi yang ingin saya garisbawahi adalah bahwa desa diberikan otonomi. Desa diberikan hak otonominya. Salah satu konsekuensi daripada penyelenggaran asas desentralisasi adalah akan muncul daerah otonom dan akan muncul kejabat otonom. Itulah yang terjadi pada Undang-Undang nomor 22. Oke, salah satu ciri khas depan desentralisasi adalah diberikannya mengunang politik dan diberikannya mengunang administratif. Bila pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 kita mendapatkan bahwa pemerintahan desa hanya diberikan mengunang administratif saja, maka pada Undang-Undang nomor 22 itu ada mengunang politik. Mengunang politik itu dapat dilihat dengan hadirnya pejabat otonom di mana kepala desa dan badan perwakilan masyarakat desa itu pure dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum kepala desa dan pemilihan umum legislatif di desa. Kemudian apa yang berbeda dari kedua struktur ini? Bahwa demokratisasi kemudian dimunculkan di Undang-Undang 22 bahwa ada check and balances between legislatif dan eksekutif di pemerintahan desa. Dengan demikian, kepala desa dan BPD mampu membuat kebijakan sendiri atau menjalankan mengunang politiknya. Pemerintah desa, kepala desa memilih pelakonan teknis, kadu satu, dan seterusnya secara otonom, sekdesnya juga secara otonom, begitu pula dengan BPD-nya. Itu hal yang tidak ditemukan pada Undang-Undang nomor 5. Di Undang-Undang nomor 5, kepala desa meskipun dipilih secara langsung oleh masyarakatnya, tapi dia tidak memiliki pengenang politik sejatinya. Karena setiap tindak tanduknya itu selalu diawasi oleh pemerintah yang ada di atasnya. Sehingga kebanyakan kepala desa yang terpilih itu memiliki afiliasi yang sangat kuat dengan pemerintah pusat. Baik dari partai politiknya, ya afiliasi yang kuat dari partai politiknya maupun dari ideologi. Karena asas yang dilaksanakan adalah asas desentralisasi, maka hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah yang berada di atasnya, itu adalah hubungan koordinasi, bukan hubungan hirarki. Jadi tidak ada kewajiban bagi pemerintah desa untuk mentaati atau mengikuti arahan bupati atau gubernur. Yang ada hanya himbauan saja. Jadi apa yang dilakukan oleh bupati, apa yang dilakukan oleh gubernur, apa yang dilakukan oleh presiden, itu hanya berupa himbauan. Karena pelaksanaan bagaimana urusan rumah tangga di desa adalah urusan sendiri. selama tidak keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia tentunya. Jadi yang mengikat desentralisasi adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Selebihnya adalah dia mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Jadi kepala desa tidak diwajibkan, tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan atau memberikan laporan bertanggung jawaban kepada kecamatan, kepada bupati. Kepala desa bertanggung jawabnya kepada BPJ. Ini yang saya katakan bahwa munculnya demokratisasi setelah penyelenggaraan asas penyelenggaraan pemerintah desentralisasi di Undang-Undang nomor 22.199. Apakah berhasil? Ya secara politis berhasil. Demokratisasi muncul. Rakyat di desa, iforia bahwa mereka bisa mengatur dirinya sendiri muncul. Masyarakat lebih partisipatif muncul. Tapi yang menjadi persoalan pada Undang-Undang nomor 22.199 adalah kegagalan negara untuk menyokong desa yang kondisinya secara sejahteraan, secara pembangunan itu minim. Secara kapasitas SDM juga minim. Sehingga pelaksanaan demokratisasinya sendung keos. Pemerintahan desa banyak yang mendapatkan impeachment daripada BPD-nya. Sehingga hubungan antara kepala desa dan BPD-nya menjadi tidak baik. Ketika hubungan tidak baik, maka stabilitas politik yang ada di desa menjadi buruk, labil, dan pembangunan di desa menjadi terhambat. Hambatan selanjutnya adalah, pemerintah tidak menyokong secara anggaran. Sehingga ketika desa ingin menjadi otonom mengurus rumah-rumah tangannya sendiri, tidak diberikan kemampuan anggaran, ya pada akhirnya pemerintah desa tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menunggu atau menunggu uluran tangan dari pemerintah yang ada di atasnya. Dan ujung-ujungnya, kalau kita membaca buku Prof. Hanif Nurholis, kritiknya adalah, karena struktur pemerintahan yang ada di desa itu masih sama, mayoritas seperti apa yang terjadi pada era Orde Baru, ya tugas dan fungsi yang seharusnya, menjalankan urusan rumah tangannya sendiri, mampu berinovasi, itu tidak bisa dilaksanakan. Dan tugas dan fungsi yang mudah dilaksanakan adalah menjadi kepanjangan tangan daripada pemerintah, kepentingan pemerintah yang ada di atasnya, atau kepentingan penguasa yang ada di atasnya. Akibat pandangan, ya akibat terjadinya banyaknya konflik di desa, akibat daripada buruknya hubungan antara kepala desa dan BPD sehingga menyebabkan stabilitas politik memburuk di desa, banyak konflik horizontal, maka pemimpin negara pada waktu itu beranggapan bahwa Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang desa itu tidak bisa dipertahankan. Ini terlalu liberal, terlalu bebas, sedangkan desa dianggap tidak mampu untuk melaksanakan itu semua. Akibat penilaian itu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, kebebasan atau kemerdekaan desa sedikit dikurangi. Sehingga bisa dikatakan bahwa meskipun asas penyelenggaraannya adalah desentralisasi, masih desentralisasi, tapi ada nafas, ada nafas resentralisasi dalam wajah pemerintahan desa di Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Apakah itu? Hadirnya pasal, Anda bisa cari sendiri di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014, hadirnya pasal yang menyebutkan atau mengembalikan kekuasaan kabupaten atas desa. Mengembalikan kekuasaan kabupaten atas desa. Di situ disebutkan, untuk mengatur lebih lanjut tentang desa, maka diatur di dalam peraturan daerah. Ada beberapa kabupaten yang mengeluarkan perda-perda untuk mengatur desa, antara lain seperti yang terjadi di Provinsi Bali. Karena di Bali itu ada desa adat dan desa dinas, desa bentukan orde baru. Mereka hidup dalam satu wilayah, maka dibuatlah perda, di mana kalau kita ke Bali, kita akan menemukan ada dualisme desa. Nah, itu adalah perda kabupaten. Oke, apa positif dan negatifnya? Positifnya mungkin desa lebih menjadi ada order, ada keteraturan di desa karena diatur oleh kabupaten. Tapi mirisnya adalah desa menjadi politik sasi daripada kepentingan-kepentingan penguasa kabupaten. Karena seperti yang saya bahas pada materi pertemuan pertama, sumber daya manusia itu ada letaknya di desa. Maka lagi lagi, struktur pemerintahan desa yang seharusnya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat di desa, yang desentralisasi digunakan seharusnya untuk mendekatkan pemerintahan dengan rakyatnya, tapi justru masih jauh. Karena pemerintahan desa berada di bawah kekuasaan kabupaten. Kabupaten bisa dengan mudah menggunakan struktur pemerintahan desa untuk melakukan mobilisasi, terutama pada pemilihan-pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan-pemilihan partai politik legislatif. Jadi, inilah kelemahan daripada Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Kemudian, kita bisa melihat bagaimana kaki tangan, kekuasaan pemerintah daerah ada di pemerintahan desa, Anda bisa tanyakan nanti, terjun ke lapangan bahwa sekretaris desa, bila menggunakan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, sekretaris desa adalah ditempatkannya aparatur kecamatan sebagai sekretaris desa. Sehingga posisinya kepala desa hanya simbolisnya, kepala desa simbolis dipilih oleh rakyat, sedangkan sekdesnya itu dipilih oleh ASN. Sekdesnya adalah ASN. Yang dia bertanggung jawab kepada kabupaten, kepada pimpinannya di kecamatan. Sehingga bisa jadi ada konflik. Ada konflik. Siapa pemimpinnya? Apakah sekdes? Apakah kepala desa? Pasti itu akan terjadi benturan. Dan pasti yang namanya desentralisasi, itu akan sulit dijalankan. Karena intervensi negara, intervensi pemerintah yang lebih atas, itu akan sangat kuat terhadap desa. Ya, bisa saja seperti ini. Kalau kamu tidak mengikuti aturan kabupaten, maka kamu tidak akan dapat loh, proyek-proyek, tugas pembantuan. Desa pasti takut. Mengapa takutlah di Undang-Undang nomor 32, masih melanjutkan apa yang di Undang-Undang nomor 32? Yaitu tidak memberikan supporting anggaran terhadap desa. Ya, desa tidak punya jatah dari APBS, tidak punya jatah juga dari APBD. Dana-dana yang ada, yang berputar di desa, itu adalah tugas pembantuan. yang mana, tugas pembantuan yang statusnya adalah anggaran APBD dan anggaran APBN. Jadi, kayak desa ini dibutuhkan, tapi di... 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 treatmentnya, gitu ya, diperlakukan, gitu, seperti peminta-minta. Dididiknya untuk menjadi peminta-minta. Kalau kamu baik, saya kasih. Kalau kamu tidak baik, sudah saya kasih. Nah, ini yang berbahaya. Jadi, wawonan politiknya dikurangi, wawonan administrasinya tetap melekat. Kurang lebih seperti itu, desentralisasinya. Jadi, desentralisasi rasa dekonsentrasi. Tidak terlalu sentralisasi, karena kita di era reformasi tidak lagi mengenal sentralisasi. Mungkin di Undang-Undang nomor 32 ini lebih kepada desentralisasi, tapi rasanya dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oke, nah, ini adalah wajah pemerintahan desa saat ini, ya, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Seharusnya, sih, di era kalian, semuanya sudah sama. Kalau di era tahun 2014, kakak-kelas Anda, ketika turun ke lapangan, mereka masih menemukan struktur pemerintahan di era Undang-Undang 32 tahun 2004, dimana seksesnya itu adalah ASN. Kalau sekarang, sih, sepertinya sudah tidak ada. Yang menariknya adalah, dalam struktur ini adalah hadir musyawarah desa. Jadi, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, ya, mengembalikan kewenangan politis yang dulu dimiliki pada Undang-Undang 22, itu dikembalikan lagi di Undang-Undang nomor 6. Dan, seperti biasa, kewenangan administrasi tetap melekat. Jadi, di Undang-Undang nomor 6 ini, bisa saya katakan, pemerintahan desa kembali kepada penyelenggahan pemerintah desentralisasi. Kewenangan politisnya dikembalikan. Namun, ada tambahan. Selain ada kewenangan politis, ada kewenangan administratif, negara juga kemudian mengangkat asas rekongsi dan subsidiaritas. Asas rekongsi dan subsidiaritas. Asas rekongsi bisa Anda rasakan atau Anda baca di pasal 2. Ya, di pasal 2 dan pasal 1 di mana di situ disebutkan bahwa desa dan atau desa adat. Jadi, desa dan desa adat. Beda dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, dan atau desa adat. Tapi kalau di sini, dan desa adat. Artinya, desa adat diakui. Ini rekongsi. Kemudian, subsidiaritas adalah pada pasal berikutnya bahwa negara kemudian menetapkan negara kemudian memberikan anggaran. Ya, memberikan anggaran khusus untuk desa. Tidak lagi disampaikan melalui kabupaten, tapi langsung menuju khas desa. Jadi, pemerintah kemudian tidak melakukan intervensi atas kewenangan desa, tapi hanya memberikan dukungan dan fasilitas terhadap desa. Kita saksikan di sini setelah kita membahas Undang-Undang 579 sampai dengan Undang-Undang 22 dan Undang-Undang 6. Kalau kita bandingkan khusus untuk di era reformasi saja, bahwa ada dua asas yang sedang yang ada dalam perjalanan pelakonan pemakaian desa. Yang pertama adalah desentralisasi residualitas. Itu letaknya pada Undang-Undang 22 dan 32. Sedangkan yang sekarang adalah desentralisasi rekognisi dan subsidiaritas. Silahkan Anda pelajari, Anda pahami, dengan kemudian Anda merujuk pada buku-buku yang sudah saya tautkan di dalam materi kita kali ini. Sehingga Anda saksikan di dalam lingkaran ini bagaimana hubungan antara kabupaten, kecamatan, dan desa itu tidak ada hubungan siratis. Yang ada adalah hubungan koordinatif, hubungan apa ya, kekeluargaan lah. Kekeluargaan bahwa negara mengayomi desa. Negara wajib untuk memberikan penyuluhan, peningkatan kapasitas SDM, kemudian negara wajib mensupport anggaran desa, agar desa itu hidup dan bisa mengurus urusan rumah tangannya sendiri, agar desa itu bisa berinovasi. Koordinasi itu letaknya pada agar tidak terjadi kegaduhan dalam pembangunan tumpang pindis pembangunan antara kabupaten dan desa. Maka hubungannya adalah koordinasi di mana desa tidak bisa menjalankan kewenangan yang sudah dilakukan oleh kabupaten dan desa dalam membuat program kegiatannya pun harus mencermati kegiatan atau program-program yang sudah dilakukan oleh kabupaten sehingga kecamatan diberikan kewenangan untuk menilai laporan terkait anggarannya saja. Tapi tidak dalam hal intervensi bagaimana program itu dibuat hanya terkait pada bagaimana pembuatan laporan perencanaan anggaran dan laporan pertanggung jawaban anggaran saja. Oke, terakhir slide terakhir ini kita bahas tentang kewenangan desa jadi panjang sekali kita perjalanannya untuk memahami tentang apa itu kewenangan di desa untuk memahami dinamika kewenangan di desa untuk memahami bagaimana wajah desa itu Anda harus memahami kewenangan di desa tapi untuk memahami kewenangan di desa Anda harus tahu dulu apa itu asas penyelenggaran pemerintahannya karena Anda tidak akan paham apa konsekuensi daripada penyelenggaran pemilihan saya memilih asas sentralisasi maka konsekuensinya akan terlihat pada kewenangan di desanya jadi setelah kita bahas asas penyelenggaran pemerintahan yang terjadi di daerah order baru dan seterusnya mari kita lihat bunyi pasalnya terkait tentang kewenangan desanya seperti apa ketika undang-undang 579 ini menjalankan asas sentralisasi maka bunyi dari kewenangan di desanya adalah urusan urusan di desa yang bukan urusan pemerintah sudah nampak sekali dari bahasa pasalnya saja ini menunjukkan bahwa tidak ada wawonan secara politis yang ada hanya wawonan secara administratif jadi di undang-undang nomor 5 tahun 79 itu bentuk secara generalnya Indonesia melaksanakan sentralisasi tapi di dalam undang-undang nomor 5 yang dimunculkan adalah dekonsentrasi dan tugas pembantuan namun pada kenyataannya di lapangan kalau Anda baca bukunya negara dalam desa sentralisasi itu sangat kuat jadi dekonsentrasi rasa sentralisasi sedangkan di undang-undang nomor 22 lihat bandingkan antara keunangan di desa di era order baru dan era reformasi di era reformasi akan nampak sekali kalau Anda baca pasalnya Anda sudah paham tentang teori asas penginggaraan lalu Anda membaca pasalnya judulnya saja sudah keunangan yang sudah ada berdasarkan hak asa usul itu sudah menampakkan bahwa adanya penyerahan sebagian kekuasaan terkait tentang mewenang politis jadi di undang-undang nomor 22 ini mewenang politisnya itu sudah diberikan oleh negara berikut juga mewenang secara administratifnya disini juga yang dipertahankan adalah tugas pembantuan tugas pembantuan mengapa? ya karena kita negara kesatuan Republik Indonesia tidak melakukan desentralisasi secara murni makanya kalau di dalam merendinari menyebutnya adalah devolusi desentralisasi murni itu adanya di negara federal sedangkan kalau di negara kesatuan itu disebutnya devolusi hanya saja telinga kita sudah lebih familiar dengan kata desentralisasi oke undang-undang nomor 32 lihat undang-undang nomor 32 meskipun itu era reformasi tapi rasa-rasanya itu seperti di undang-undang nomor 5 tahun 79 oleh karena itu saya katakan bahwa perubahan undang-undang 32 itu sangat berbau resentralisasi jadi yang dikuatkan mungkin ya karena kita sudah desentralisasi secara general di Indonesia desentralisasi maka tidak mungkin sentralisasi yang ada adalah menguatkan kembali dekonsentrasinya dekonsentrasi di pemerintahan desa dekonsentrasinya sangat kuat desentralisasinya melemah jadi wawonan politisnya dilemahkan wawonan administrasinya semakin dikuatkan sedangkan di undang-undang nomor 6 tahun 2014 ya ini kita lihat hampir sama dengan undang-undang nomor 22 bedanya adalah ada penambahan asas rekomisi dan subsidiaritas dimana sih keunangan politisnya itu terlihat keunangan politisnya bisa anda lihat pada keunangan berdasarkan hak asal-usul dan keunangan lokal berskala desa dua poin ini menggambarkan desentralisasi yang diberikan menggambarkan asas penyelenggaraan pemerintahan desa desentralisasi dimana desa berhak ya memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri oke sedangkan pada keunangan yang ditugaskan oleh pemerintahan daerah dan poin berikutnya itu kental dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan namun bila anda membaca undang-undang nomor 6 tahun 2014 maka poin dekonsentrasi dan tugas pembantuan hanya sedikit selebihnya itu semua rasa desentralisasi ya jadi di undang-undang nomor 6 tahun 2014 fix bahwa asas kesenggaraan pemerintahnya adalah asas desentralisasi dengan menggunakan rekognisi ditambah dengan rekognisi dan subsidiaritas apakah desa sudah berbaca lebih baik oh belum tentu ada yang pesimis ada yang optimis jika anda baca buku ekosutoro maka anda akan merasakan optimisme daripada undang-undang nomor 6 tahun 2014 jika anda membaca buku Profesor Hanif Nurholis maka anda akan mendapatkan rasa mendapatkan pandangan kritis terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2014 apa yang dikritik oleh Prof Hanif bahwa 32 tahun Orde Baru memimpin rezim itu berdiri kemudian merubah wajah desa yang tadinya mengakui hak asal-usul kemudian menyeragamkan desa itu menjadi kesulitan tersendiri dalam menjalankan desentralisasi asas penyelan desentralisasi yang ada di undang-undang nomor 6 meskipun ekosutoro mengatakan bahwa yang terjadi di lapangan ini adalah hybrid bentuk pemerintahnya hybrid tapi menurut Profesor Hanif di lapangan justru cenderung menjadi pesudo government bukan hybrid ketika unit pemerintahan di desanya adalah berbentuk pseudo government maka desentralisasi akan sangat sulit dilakukan meskipun asasnya sudah diberikan di dalam peraturan perundang-undangannya mengapa demikian karena struktur pemerintahannya menjadi penghambat daripada pelaksanaan desentralisasi itu sendiri apa yang menjadi penghambat pertama struktur pemerintahan palsu itu bercirikan strukturnya bersih seperti local state government diberikan tugas dan fungsinya untuk menjalankan public services tapi SDM-nya SDM-nya dan cara pengelolaannya tidak diberikan sokongan oleh negara sehingga fungsi pemerintahan desa secara politis tidak bergerak hanya bersifat secara administratif walaupun secara politis dia bergerak kewenangan secara politisnya bergerak tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan penguasa bisa penguasa lokal bisa penguasa lokal di desanya atau penguasa lokal di level kabupaten itu yang menjadi persoalan sehingga dampaknya pemerintahan desa tidak punya kapasitas melakukan public services masyarakat desa masih di pungut adat desa dan tidak keluar dari kemis minat untuk lebih lanjut silahkan anda baca buku dari profesor Hanif jadi ketika anda baca buku ekositoro selesai terutama anda harus wajib baca buku profesor Hanif nekologis terkait anda carilah judul yang meneliti tentang desa Jambon Mekar oke terima kasih ini adalah materi kedua kita semoga bermanfaat anda dapat memahami isinya dan anda semoga anda tidak paham saya mendoakan itu karena dengan anda tidak paham seharusnya anda punya rasa ingin tahu yang besar dan ingin buku-buku yang saya berikan anda baca terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh say bye 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 gitu deh notan be peace 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 peace